Artis Vanessa Angel kembali mendatangi Polda Jawa Timur untuk menjalani wajib lapor sekaligus pemeriksaan terkait temuan data digital forensik. Vanessa Angel telah melakukan 9 kali transaksi prostitusi, 2 diantaranya dilakukan di Singapura. Menurut Kapolda Jatim, hasil dari pemeriksaan Senin ini akan menentukan perkembangan status Vanessa Angel. Penyidik Subdit 5 Cyber terus melakukan pendalaman terkait kasus prostitusi online yang menjerat sejumlah artis. Dari hasil penyidikan sementara kepolisian, berdasarkan data digital forensik yang dilakukan oleh polisi terhadap sinkronisasi percakapan mucikari TNES dan Vanessa Angel, polisi mendapati temuan ada keterkaitan 9 kali transaksi secara langsung. Vanessa Angel dalam bisnis prostitusi yang terjadi di 2 kota di Indonesia, yakni Jakarta dan Surabaya, serta Singapura. Bukti ini didapat berdasarkan rekening koran dan percakapan melalui handphone mucikari TNES, serta Vanessa Angel yang disinkronkan. Dalam pemeriksaan ini, status Vanessa Angel berpotensi berkembang menjadi tersangka dalam kasus prostitusi online ini. Bahwa tercatat sudah ada 9 kali transaksi dana maupun didukung oleh Bita Acara Pemeriksaan bahwa VA terlibat daripada bisnis prostitusi, jaringan prostitusi online. Statusnya? Peran VA dalam hal ini dia yang sebagai penyedia daripada yang melakukan prostitusi. Dan sekedar saksi korban juga? Nah ini yang akan juga menjadi dasar daripada langkah berikutnya tentang status daripada VA. Diperkirakan proses pemeriksaan Vanessa Angel oleh tim penyedik akan berlangsung kurang lebih 5 jam. Polisi menyebut dalam jaringan prostitusi online ini, Vanessa Angel difasilitasi tidak hanya 2 orang mucikari, melainkan 6 orang mucikari yang saat ini terus didalami polisi.